Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Bu Anna kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 10 yaitu tentang pencamaran air disimak materinya ya dan ini adalah tujuan pembelajaran hari ini air secara sangat cepat itu akan menjadi sumber daya yang semakin langka karena tidak ada sumber penggantinya walaupun sekitar 70% permukaan bumi itu ditempati oleh air namun 97% darinya adalah air asin dan gak bisa langsung dikonsumsi oleh manusia kemudian dari jumlah yang sedikit yang mungkin masih dapat dimanfaatkan tersebut manusia masih menghadapi permasalahan yang amat mendasar yaitu adanya variasi musim serta ketimpangan spasial ketersediaan air pencemaran air adalah bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau merusak daya guna perairan danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi nah, danau, sungai, lautan, dan air tanah itu selain mengalirkan air, juga dapat mengalirkan sedimen dan juga polutan nah, untuk dapat dikonsumsi air itu harus memenuhi syarat fisik, kimia, maupun biologis akan tetapi kalau air tersebut tidak baik atau gak layak buat dikonsumsi maka air tersebut bisa dikatakan sebagai air tercemar ada pun jenis pencemaran air itu bisa berasal dari pencemaran mikroorganisme pencemaran anorganik nutrisi tanaman pencemaran bahan kimia anorganik atau dari pencemaran bahan kimia organik kita bahas yang pertama ya beberapa jenis mikroorganisme air itu seperti vitoplankton dan jooplankton itu sebenarnya memiliki peranan yang baik untuk air bisa untuk mencernihkan air dan sebagainya namun ada kalanya mikroorganisme ini dapat merugikan atau bahkan dapat mencemari misalnya ketika jumlah mikroorganisme ini terlalu banyak nah, maka justru akan bisa mencemari jenis pencemaran ini ditandai dengan warna air yang menjadi keruh karena kekurangan kandungan oksigen yang ada di dalamnya sekarang kita bahas yang kedua yaitu pencemaran air oleh anorganik nutrisi tanaman nah, penggunaan pupuk ini sebenarnya memiliki dampak yang negatif bagi lingkungan khususnya air nah, bahan-bahan kimia tersebut ternyata sangat membahayakan bagi kemurnian air dan juga bagi kelangsungan hidup binatang-binatang maupun organisme air hal ini tentu akan berdampak pada manusia sebagai pengguna air tersebut air yang telah terkontaminasi oleh bahan kimia menjadi tidak layak untuk dikonsumsi sekarang yang ketiga yaitu pencemaran oleh bahan kimia anorganik pencemaran yang dilakukan oleh bahan-bahan kimia anorganik seperti garam, asam, dan juga bahan toksik logam seperti timbal, kadmium, merkuri, dengan kadar yang tinggi itu dapat mempengaruhi produksi tanaman pangan sehingga tanaman pangan, produksi petani akan menurun selain mempengaruhi produksi tanaman, pencemaran ini juga akan merusak alat-alat yang menyebabkan peralatan menjadi bersifat korosif misalnya mudah berkarat yang keempat, pencemaran oleh bahan kimia anorganik bahan kimia ternyata ada pula yang bersifat organik seperti plastik, minyak, pesticida, larutan pembersih deterjen, dan sebagainya bahan kimia organik lebih banyak digunakan manusia dalam aktivitas sehari-hari pada penggunaan dalam skala kecil, namun sering, lama-kelamaan akan menyebabkan pencemaran lingkungan secara bertahap tak terkecuali pencemaran air ini pencemaran air oleh bahan-bahan organik bisa menyebabkan kematian beberapa tanaman dan juga binatang air, seperti ikan, udang, dan lain sebagainya sumber pencemaran air bisa berasal dari limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah rumah tangga dan komponen pencemaran air bisa berasal dari limbah jad kimia maupun limbah padat limbah jad kimia seperti insektisida, pembersih, larutan penyamak kulit, maupun jad warna kimia sedangkan limbah padat seperti bahan makanan, bahan organik, maupun bahan anorganik nah sekarang tugasnya, kalian lakukan identifikasi adakah pencemaran air yang terjadi di sekitar rumahmu terus temukan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air tersebut lalu kira-kira akibat yang ditimbulkan dari pencemaran air itu apa saja dan yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi terjadinya pencemaran air sekian dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe sampai berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh